Kasus penggelapan dana dan tindak pidana pencucian uang oleh pimpinan porok pesantren Al Zaitun berlanjut dengan dihadirkannya 10 saksi di pengedilan negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum dari Panji Gumilang menyatakan bahwa kesaksian dari para saksi berhasil membantah adanya tindak pidana. Terdapat 10 saksi yang hadir dalam persidangan kali ini yakni 6 orang saksi fakta dan 4 orang saksi ahli. Alvin Lim selaku kuasa hukum Panji Gumilang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dalam kasus yang menimpa Panji Gumilang ini. Hal ini sudah berhasil dibuktikan dengan keterangan dari para saksi. Hukum ini bukan hanya cacat hukum ini saya bisa bilang kriminalisasi tingkat tinggi. Belum ada alat bukti tadi masa keterangan saksi orang tuh seharusnya dijadiin tersangka kalau punya 2 alat bukti. Jadi yang mendahului itu alat buktinya dulu 2 baru dijadiin tersangka. Ini dia dijadiin tersangka November 2023 alat buktinya keterangan ahlinya baru diperiksa tanggal 2 April 2024 ketika kita perapit. Lah apaan itu? Mana ada dijadiin tersangka dulu saksi belakangan, bukti belakangan. Ya ini sangat-sangat-sangat ngawur. Sidang akan dilanjutkan hari ini dengan kesaksian dari ahli yang dihadirkan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Wendanura Sutrisno Ainis melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.